Heli kepanasan dan tersiksa dia butuh udara segar. Dia meleleh. Semoga buka jendela bisa membuatnya lega. Eh, kamu merasakan angin sepoi-sepoi itu? Cuh, itu lebih baik. Oh, Rahel punya pendapat berbeda. Dia adalah tipe orang yang gak tahan dingin. Dia selalu kedinginan dan tidak akan membiarkan jendela itu terbuka. Menutupnya adalah satu-satunya cara menghentikan rasa mengigilnya. Uff, ini dingin banget. Baik dan nyaman sekarang. Kayaknya Heli sangat marah sekarang. Dia pikir Rahel berusaha bikin dia keringetan. Tapi Rahel tidak akan membiarkan Heli mengambil langkah ke jendela itu. Oh, no! Oh, yeah! Wow, girls! Udah, jangan berantem! Bingung menentukan suma yang lebih baik? Tantangan jalan keluarnya. Dan seperti itu, salah satu kompetisi favorit kita udah mulai. Hari ini istilahnya panas, dingin, dan tidak ada apa-apa. Itulah jenis makanan yang akan dimakan. Semua siap? Semoga begitu karena kita mulai dengan es krim. Wow, aku beruntung. Aku dapat hidangan terbaik dan sangat lezat. Enak banget. Nggak ada yang lebih baik dari ini. Bagaimana dengan kalian berdua? Uh, panas banget. Aku membakar ujung jariku. Fred, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa makan ini? Apakah kalian pernah dengar tentang es krim yang bisa bikin angus kayak gini? Hmm, gimana kalau aku minum ini seperti coklat panas? Uh, enak. Siapa yang dapat apa kali ini? Kita semua berada di ujung kursi. Yes. Let's go. Tada. Heli, kosong. Kamu bisa santai. Fred, dingin. Kenapa kamu takut banget? Rahel, panas. Itu bisa baik atau buruk? Siapa tahu. Angkat itu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Apa yang kita punya? Ya, itulah yang aku bicarakan. Aku tidak takut lingkaran buah adalah favoritku. Apalagi pakai susu es dingin. Keren. Serial yang mengepul? Itu tidak bagus. Wow, ini bukan susu. Uh, ini buku banget. Aku bahkan tidak bisa menarik sendoknya. Bagaimana aku bisa makan ini? Memang untuk ku cari cara akan jauh lebih berguna daripada menetawakanku. Baiklah, aku tahu. Apa pendapatmu tentang aku sekarang? Yum. Ayo Rahel, giliranmu. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu ingin. Baiklah. Aku tidak yakin apa meniupnya akan membantu. Aku tidak mau membakar mulutku. Hei, ini lumayan. Aku suka ini. Kamu ketinggalan kali ini, Hailey. Semua jadi semakin menarik. Semua sekarang tahu bahwa kosong tidak selalu kartu yang baik untuk didapat. Dan Rahel dapat itu di ronde ini. Jadi dia cuma duduk manis. Fred dapat panas dan itu berarti dingin untuk Hailey. Ya, aku tidak akan makan apa-apa. Tapi aku masih dalam tantangan ini. Rahel, sepertinya kamu lupa sesuatu. Seperti makanannya, itu bagian terpenting. Jangan terlalu senang. Lihat ini. Nah, itu kajaibannya. Jadi, apa yang kita punya? Ah, menarik. Ayam. Hanya saja, gak yakin di mana cara makannya kalau beku kayak gini. Hailey, makasih udah nyobain. Tapi, enggak. Sekarang Fred bisa menikmati seposong segar dari panggangan. Haduh. Ah, super lezat. Nah, ini bukan makanan kecil. Dan itulah kenapa kita punya alat yang tepat untuk pekerjaan ini. Selamat makan. Baiklah, mari kita mulai. Apa yang dilihat Hailey? Dingin lagi? Tidak berjalan baik tadi. Fred? Tidak ada yang bisa dilakukan. Dan Rahel dapat panas. Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Apa itu baik atau buruk? Wow, kit-kit. Siapa lagi yang setuju? Ini adalah rendi terbaik. Hailey sepertinya setuju. Yay. Rahel, kita beruntung. Maaf, bukannya sombong, Fred. Tapi, aku dapat ayam dingin tadi. Aku yakin kamu akan dapat sesuatu yang baik lagi. Kit-kit adalah perman favoritku. Sangat sederhana. Yummy. Bahkan lebih nikmat kalau dipanaskan. Aku berada di surga ketujuh. Datarlah padaku, anak manis. Hmm, ini tidak seperti yang aku harapkan. Oh, ayolah. Ini mbakku dan aku bisa mematahkan apapun dengan ini. Jangan takut, Hailey. Fred ada di sini dan dia tidak akan duduk dan melihatmu menderita. Dia punya rencana. Semoga dia membagainya sama kita. Hmm, kita akan lihat. Nice. Ah, aku tahu. Lumayan, boleh juga. Wow. Oh, yeah. Bikin Kit-Kat S-nya jadi milkshake. Itu adalah ide jenius. Dan sejujurnya, tanpa bantuan blender itu, tidak mungkin Hailey bisa memakannya. Wow. Dan lihat. Dia berbagi sama temannya. Geng ini menyukai tantangan karena tidak terduga. Setiap ronde penuh dengan kejutan. Rahel kedinginan. Fred dapat piring kosong. Maaf, Bung. Dan sesuatu yang panas menunggu Hailey. Pertanyaannya adalah, apa itu? Uh, Nutella. Wow, semuanya jadi lebih baik. Tunggu sebentar. Tidak bercanda lagi, Fred. Kamu tidak dapat apa-apa. Serahkan nutella aku. Oh, nah ini baru lebih baik. Aduh, panas banget. Aku harus hati-hati makan ini. Tidak. Ayolah. Ini cuma coklat panas dan tidak ada yang salah dengan itu. Kuncinya adalah makan sedikit. Dan aku akan baik-baik saja. Aku tidak ragu sama sekali. Lagi. Ah, mulutku. Tapi tetap. Itu sepadan. Saatnya menenangkan diri. Wow, sedingin es. Dan sangat keras. Semoga aku tidak mematahkan sendoknya. Baiklah, itu tidak mudah. Tapi aku dapat dikit. Dan kamu tahu? Ini enak. Mau nyobain? Enak, kan? Jangan dihabisin. Sekarang untuk babak final. Mereka memperluas cakrawala kulinerannya sekarang. Rahel, maaf. Tapi kamu selesai. Fred, panas. Yay. Dan Heli, dingin. Bisa jadi bagus. Mari kita lihat. Pizza. Yay, pizza. Wow. Fred tersenyum. Akhirnya kembali ke permainan. Dia tidak bisa keluar dengan cara yang lebih baik, kan? Keberuntungan tidak melupakan, Fred. Sekarang Heli. Baiklah, girls. Aku tidak bisa bilang aku terkejut kalau kamu bukan penggemar pizza beku. Pizza dingin itu enak. Tapi beku... Tetap saja. Harus dicoba. Ah, seburuk itu? Oh, aku punya ini lucu. Mumpung tidak ada yang lihat. Hai, teman-teman. Tantangan yang luar biasa. Pemenangnya. Ini dia, dua pejuang dengan perut kosong. Itulah yang dibutuhkan untuk kontes semacam ini. Jessica dan Kiera adalah sahabat. Tapi di sini mereka adalah musuh bubu yutan. Tugas pertama akan menjadi yang paling manis dari semuanya. Siapa yang paling cepat makan madu? Mereka mulai dan manisan itu sudah menetes dari bibir mereka. Berapa lama mereka bisa secepat ini? Oh, ayolah. Kiera langsung makan saja. Oh, ayo. Semangat. Ah, Jessica. Itu luar biasa. Akhirnya kita memiliki pemenang pertama. Jelas Kiera tidak terlalu suka makanan manis. Tetapi Jess kayaknya harus waspada tentang gigi berlubang abis ini. Ah, kita kayaknya lupa bilang kalau pemenang berhak dimanja. Dan mereka bisa memilih bagaimana menghukum yang kalah. Siap lah, Kiera. Masker wajah dari madu adalah hukumanmu yang paling enteng saat ini. Dan ini adalah masker wajah yang hebat, kan? Tuh, tapi bulu-bulu ini akan jadi sentuhan sempurna. Tuh, warna yang cocok. Ide bagus, Jess. Ronda kedua. Taruhannya telah dinaikkan. Siapa dari mereka yang akan mengalahkan lawannya dengan mudah dan cepat kayak pas mereka membagi roti ini jadi dua? Irisannya ditata dan dilapisi dengan saus tomat dan mayo. Dan sekarang tambahkan beberapa irisan sosis dan tunggu. Tidak ada saus, pedas, tidak ada keju, atau selada, atau ayam. Sayangnya cuma itu yang tertulis. Kalau gitu, tiga, dua, satu. Makan! Selamat makan, girls! Aku ragu kalian berdua bisa makan sandwich sebesar itu. Meskipun tanpa semua bahan bagu, aku bisa saja salah. Napsu makan mereka kuat dan keinginan mereka untuk makan lebih cepat bahkan lebih kuat. Aku penasaran berapa hari mereka puasa untuk mempersiapkan tantangan ini. Jess? Itu gak terduga. Jess menyerah sama yang satu ini. Dan padahal dia favorit untuk menang. Saatnya akhirnya memberikan hukumannya. Sepuluh poin untuk kreatifitasnya. Tidak terlalu buruk. Tapi juga tidak terlalu bagus. Kita lanjutkan ke babak ketiga di tantangan hari ini. Panas, rasa keju, dan baru dari oven. Oh, pizza itu memanggilku. Aku akan berikan apapun untuk bertukar tempat sebentar sama mereka berdua. Hmm, kayaknya sudah terlambat untuk itu. Wow, mereka menyerang hidangnya dengan kecepatan yang sama. Apa yang terjadi jika satu ton selada atau segunung ikan teri dilapati? Tentakan di depan mereka. Semoga kita tidak mengetahuinya hari ini. Eh, itu bukan penampilan yang bagus. Tapi baik atau buruk keduanya tidak mendengarkan sepatah katapun yang aku bilang. Malahan semua energi dan fokus mereka dituangkan ke dalam tugas yang ada. Atau di mulutnya. Tidak mungkin. Jangan bilang kamu nyerah lagi, Jess. Dia bahkan nggak bisa ngunyah satu gigiter lagi. Udah, nyerah aja deh. Di sisi lain, Kiera tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tidak ada tanda kesusahan di wajahnya. Satu dan selesai. Apakah dia akan makan semua pizza itu buat dirinya sendiri? Mending simpan aja buat nanti. Masih banyak yang harus dilakukan. Apa selanjutnya? Tunggu, apa yang ada di dalam mangkuk itu? Uh, asik. Spaghetti. Ini akan jadi menarik. Ini dia, temanku. Dan kami akan menambahkan saus tomat untuk membantu melahap makanan ini. Buatku nggak apa-apa juga sih nggak pakai itu. Tapi oke, terserah kamu aja, Jess. Jess, aku cuma mengikuti kamu. Perlombaan menuju kemenangan dimulai. Apa kalian lihat itu? Jess mengabaikan semuanya, bahkan peralatan makanannya. Dan langsung makan pakai tangan. Aku belum pernah melihat siapapun, apalagi dua orang makan pasta selap itu seumur hidupku. Ini seperti tabrakan mobil. Kamu tidak bisa nggak ngeliat. Wajah mereka berlumuran saus tomat dan spaghetti terbang ke sana kemari. Ini berubah jadi semacam pertunjungan horor, kan? Mereka kayaknya tidak keberatan. Abaikan sopan santun kalau kamu mau mengalahkannya. Kamu harus gabung sama dia, Kiera. Garpu itu bikin kamu lambat dan menahanmu. Ini sepotong pasta panjang, nggak ada ujungnya yang memenuhi mangkuk itu. Dan mereka hanya terus makan. Cuma itu, Kiera? Yeay! Itu saja. Dan Jessica sekarang cuma mau dipanggil yang mulia ratu karbohidrat atau cewek spaghetti. Kiera sementara itu punya sambungan rambut yang bisa dimakan. Ayo, girls. Masih ada waktu untuk memenangkan tantangan ini. Lanjut lagi. Kiera masih belum bisa ngilangin pasta itu dari rambutnya. Tapi tugas mereka selanjutnya sudah menunggu. Mari kita mulai. Kayaknya kalian bahagia kali ini. Kalau aku nggak salah, kayaknya aku tahu kenapa. Kontes makan krim kocok. Eh, daftarkan aku juga lain kali. Ini pasti asik banget dan lezat. Mereka nggak bisa dihentikan. Dan jujur aja, siapa yang nggak mimpi buat menenggak satu kaleng krim kocok sekali makan? Mungkin kamu pernah melakukan sebelumnya? Tapi kalau banyak kaleng, kayaknya sih ini yang pertama. Mereka berdua masih kuat meski semuanya udah habis. Wow, luar biasa. Rupanya kali ini hasilnya imbang karena mereka siap untuk lebih banyak. Tapi udah habis semuanya. Makanan berikutnya dari tantangan kulirin hari ini adalah buah favorit semua orang. Mereka semangat banget dan siap untuk jadi pemenang. Pisang ini bakal jadi asap dalam sekejap. Semoga si perut kuning di antara kalian yang menang. Dan kalau kalian berbaik hati menekan tombol seperti itu, kami sangat berterima kasih. Lomba makan pisang dengan cepat ini benar-benar memanas. Bagaimana mereka melakukannya? Tak satupun dari mereka yang kelihatan mengunya. Semoga aja semua orang tahu bagaimana melakukan cara itu untuk berjaga-jaga. Kekuatan mereka sebenarnya menurun dengan cepat. Tapi gak bisa disalahkan. Tugasnya gak ada habisnya. Kontestan terakhir yang bertahan adalah Jessica. Dia benar-benar totalitas hari ini. Bukan begitu. Sierra menerima hukumannya kayak lagi olahraga. Oh, ayolah. Bagaimanapun, itu cuma hiasan jendela. Dan sekarang, Chitos menjadi pusat perhatian. Pasang taruhanmu siapa gak menang di babak ini sebelum kita mulai. Jelas keduanya mencoba membakar kalori untuk menyediakan ruang di burut mereka. Hei, sekarang. Tidak ada yang mau makan itu dari lantai. Cobalah dan masukkan krepik itu ke dalam mangkuk mulai sekarang. Meskipun sekarang sudah sangat jelas kalau sumat santun dan etiket tidak dihidupkan lagi di sini. Saruhannya terlalu tinggi untuk mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu. Dan si orang kecil itu juga sangat enak. Wow, berapa yang dia bisa masukkan ke mulutnya? Kiera, ini bukan lomba pipi kelinci. Hmm, secara yang menarik. Hai, Chelsea. Hai, Rahel. Gimana pelayan kita? Kita butuh dia secepatnya. Akhirnya. Halo, aku mau pesan makanan yang paling tren di hari ini. Kasih aku kejutan. Tidak masalah. Oke, dan untukmu? Yang kelasik untukku, tolong. Dan cepatlah. Jadi, yang asli dan inovasi. Oke. Selamat. Kalian sekarang menjadi kontestan pertama dalam tantangan makanan nyata versus makanan emas. Makan dan nikmatilah. Saya akan mempersiapkan hidangan kalian berikutnya. Aku tidak paham apa yang dibicarakan, Rahel. Tapi menurutku tidak ada lebih enak dari burger klasik. Aku setuju banget sama kamu. Wow. Dan ini kelihatan enak. Wow, tunggu. Tunggu sebentar. Burger emas? Oh, wow. Apa ini? Apa kamu mau makan itu? Kenapa tidak? Kelihatannya enak. Dan selalu menyenangkan menyebabkan sesuatu yang baru. Oh, wow. Kamu tidak akan percaya ini. Ini enak banget. Aku sedang jatuh cinta. Ya, nikmatilah selagi bisa, Rahel. Sebentar lagi giliranku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Ini terbaik yang pernah aku makan. Jadi, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Hmm. Aku penasaran. Mungkin kalau aku membayangkan itu terbuat dari emas, ini juga bisa dimakan. Aduh, apa yang kamu lakukan, Chelsea? Punyamu kelihatan enak. Makanya aku mau coba juga. Nah, kalau begitu, lanjutkan dengan tataman emas kami. Kalian sudah mencoba apel? Tapi, bagaimana dengan gadget apel? Tapi, bagaimana dengan gadget apel? Sambutan yang hangat, lihat apa yang saya lakukan di sana dan untuk hidangan ini. Wow, Chelsea. Ini iPhone. Hmm, apa hebatnya itu? Bapak kamu melihat maha karya kuliner ini? Aku tidak pernah begitu kecewa mendapatkan iPhone. Aku lebih suka memakannya. Kembalikan. Nah, Rahel yang malang, dasar jahil, Chelsea telah mencuri ponsel coklatnya. Tolong, 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 jangan makan ponsel emasku. Aku akan memberimu yang asli kalau kamu kembalikan itu. Maaf, aku tidak menyesal. Tapi, aku tidak mau melewatkan kesempatan untuk makan setiap gigabyte terakhir dari makananmu. Dasar kamu, Chelsea. Tega banget. Kamu kedim nggak tadi? Aku melakukannya dengan mudah. Aku harap kamu juga menikmati tantangan emas kami. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian mau lihat lebih banyak tantangan. Ladies, waktunya untuk tahap selanjutnya dari tantangan hebat hari ini. Uh, itu keren banget. Kenapa kamu sangat terkesan? Ini payah, tau. Ayolah, lihat ini. Untunglah, aku cuma dapat telur biasa. Tapi, sebenarnya jelas hanya cangkangnya yang bagus. Semua orang tahu bahwa bagian telur yang terpenting adalah apa yang ada di dalamnya. Hmm, lihatlah. Jangan konyol. Aku 100% yakin bahwa telur emas 10 kali lebih enak daripada telur biasa. Meskipun, aku agak sulit mempecahkannya. Ini adalah lapisan kerak. Lagi-lagi. Coba, terus. Iyuh, apa? Nah, itu akan jadi bagian dalam yang aku bicarakan sebelumnya. Kayaknya, nggak masalah apakah telur itu berwarna kemasan. Masih harus direbus ya. Apa kalian sudah kenyang? Mungkin sesuatu untuk mengambasai pelut kalian. Sekarang, bandingkan kola klasik dengan yang emas. Kola biasa? Uh, bukan levelku. Oh, wow. Sangat cantik dan berkilau. Hei, Rahel. Boleh aku lihat punyamu sebentar aja? Pasti aku balikin kok. Oke, silahkan. Ucapkan selamat tinggal pada kola emasmu. Aku akan jadi orang pertama yang mencoba minuman ajaib ini. Selamat minum. Oh, tapi tidak. Aku ketipu. Ini terlalu mengerikan untuk dikatakan. Aku mau jadi yang pertama mencoba kola emas, malah jadi yang pertama punya lidah emas. Aku harus bilang kalau yang asli jauh lebih baik. Dan sekarang, ide yang terakhir untuk dua dinamis kita. Tapi, pertama-tama izin dan aku mengajukan pertanyaan sederhana. Apa yang lebih baik? Beberapa permen kecil atau yang sangat besar? Rahel, gadis yang manis dan pemalu, cenderung mengatakan bahwa yang kecil lebih baik agar gak kelihatan rakus. Dengan begitu, dia bisa makan camilanya satu-satu. Dan itu yang dilakukannya. Tapi, menurut Chelsea, dapat yang besar atau tidak sama sekali? Baginya tidak masalah apakah permen itu emas atau pera atau hijau. Selama itu sangat besar. Dan percayalah saat aku bilang bahwa bahkan gadis paling pemalu di dunia pun tidak akan bisa melahan godaan manis seperti coklat. Ini luar biasa. Sinilah, Rahel. Banyak hal untuk dibagikan. Sisain untuk aku dong. Oke, buka ini. Saatnya ke final kedua. Satu untukmu, satu untukku. Gak mau, Chelsea. Semuanya adil dalam cinta dan coklat. Aku tidak menyesal. Apa kamu yakin akan hal itu? Kamu makan bukusnya juga, tahu. Oke, kamu benar-benar kehilangan kendali. Makanan ini layak diperjuangkan. Ya, kita harus melakukan ini lagi kapan-kapan. Permisi, Nuna-Nuna. Tapi saya bisa melihat dari ratu wajah kalian, kalian bahkan tidak bisa makan satu nugget lagi.